Intro Setelah memastikan langkah keputaran 10 besar Liga 5, tim PSIS bergabung di grup P, bersama favorit Persebaya, Persikota, Semen Padang, dan Petro Pinia Putra. Di partai perdana, tim Maisa Jenar menaklukkan Persikota yang diundulkan dengan skor 21, Kamis 18 Maret di Stadion Utama Senayan. Dua gol PSIS dicetak oleh dua legion asingnya, Timothy Ubanda dan Ali Saha. Di pertandingan kedua, tim Aswan Klatih Edi Pargono tetap berkasa dengan menaklukkan Petro Pinia Putra 2-0, Sabtu 20 Maret 1999. Di landang bernafas kuda Ali Sunan dan Imran Amirullah, masing-masing membuat sebuah gol. PSIS memastikan langkahnya ke semifinal setelah bermain 2-2 melawan Semen Padang selasa 23 Maret. Bermain di bawah tekanan lawan, tim Goyang Semarang mampu membuat dua gol yang diborong kenyarang gempal Tugio. Di partai pamungkas penyisian grup yang sudah tidak menentukan lagi, PSIS menghadapi persebayang. Pelatih Edi Pargono sengaja menyimpan sejumlah pemain intinya untuk menghindari Kidra. PSIS pun takut 0-3 dan tampil sebagai runner-up Dupin. Inilah partai semifinal Liga Indonesia kelima antara PSIS melawan tim favorit juara Persija. Sadar kalah materi pemain, para pemain PSIS tampil dengan semangat smartan untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya, jauh tinggal tim Yofi Ibanda menempatkan ramalan banyak orang. PSIS maju ke final dengan mengalahkan persediaan 1-0, 1 April 1999. Tengoklah Manado yang baru saja mengebutkan rumah panggilan final Liga 5 juta lalu. Antusiasnya masyarakat kawan-kawan ini tak kalah tinggi dibanding kota-kota yang dikenal sebagai sentra sepak bola. Indikasinya terlihat ketika mereka begitu bergairah menyaksikan partai final Liga 5. Sejak siang kecandung sepak bola ini sudah menyerbih bagian kelabat, meskipun Rikmatan 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 menyingat. Mereka tidak terpeduli, meskipun yang berkandung sama sekali tidak membawa atribut kebesaran kepada Manado. Memang karena ini pertama kali diselenggarakan di Sulawesi Utara untuk final atau grand final dari Ligina, Ligina kelima. Jadi otomatis masyarakat Sulawesi Utara tentu mendukung terselenggaranya turnamen ini. Sukat, sportif, dan tertib memang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Padahal stadion kerabat disesaki sekitar 20 ribu penonton jumlah maksimal yang bisa dikampung stadion ini. Ribuan penonton lain terpaksa menyaksikan partai final melalui televisi yang disediakan oleh panitia. Sejumlah besar warga terpaksa menesaki bukit dan gedung-gedung yang berada di sekitar stadion. Sebenarnya publikasi besar-besaran sudah ada ya, praktis. Ya Sabtu berita langsung minggu ya, terima kasih termasuk antv, di televisi, semua itu sudah publikasi. Nasional, kan sekarang informasinya sudah jalan lancar ya. Jadi justru tanpa kita publikasi besar-besaran, sudah secara nasional ya. Kita tinggal menetapkan, saya menyampaikan soal ketepatan jamnya aja gitu. Manado terbukti sukses mengelar partai puncak yang syarab gengsi. Jika pendek setempat mampu membangun fasilitas yang lebih representatif, terutama menambah kapasitas tempat duduk dan memperbaiki kondisi lapangan, Manado layak menjadi alternatif membelah ketemuan bergensi. Partai final Liga Indonesia ke-5 berlangsung anti-klimaks. Pertandingan puncak ini semula teranggap batal lantaran tewasnya sejumlah supporter PSIS di Depok yang mengakibatkan izin pertandingan Liga Indonesia dicabut Kapulda Metro Jaya. Final pun akhirnya digelar di Stadion Kelabat Manado 9 April 1999. PSIS akhirnya tampil sebagai juara dengan mengandaskan kesebayang 1-0 lewat gol tinggal Tugio. Untuk kedua kalinya PSIS menjadi yang terbaik di papan atas depan luar nasional setelah tahun 1987. Pesta kemenangan pun mengwarnai Stadion Kelabat. Tangis haru dan peluksium sesama pemain, pelatih dan ofisil PSIS merebak seusai pertandingan. Ketatlah nama Tugio sang pendekar PSIS ke-1 ke-1 di Jawa Tengah. Di alat hal yang kemenangan buat dunia dan Tugio merebut luar juara Liga Indonesia 5 setelah di partai puncak menyalakan persepayaan 1-0 di Stadion Kelabat Manado. Berkat gol tinggalnya, reputasi serba gol Semarang kembali terangkat setelah 13 tahun terakhir kegelam. Selamat kita saksikan bagaimana terjadinya proses gol tadi. Umpan dari Agung Siaburi diterima dengan dada oleh Tugio. Saya punya motivasi, mas bikin mengalahkan persepayaan gitu aja. Masa dua kali kita kalah terus ya. Itu. selamat menikmati mereka terlihat seperti kesetanan atau mungkin tidak sampai menit terakhir tidak turun menit terakhir itulah motivasi yang mereka tanamkan sampai sekarang dan kita punya moto pantang mundur sampai sekarang ini yang kita bawa di dalam lapangan mungkin tidak akan orang mengerti dan disitu lah anak-anak tertempa dengan motivasi pantang mundur ini mereka setiap saat walaupun mereka dalam situasi apapun mereka akan berbuat dengan motivasi yang cukup tinggi selamat menikmati sambutan meriah konten diberikan ratusan kebutuhan ini hingga ke hotel sentri manado tempat mereka menginap dan meski pesa kemenangan yang dilakukan di kamar hotel para pemain dipartikan kata petai sabun dan kuno maupun berdua penerjaan sampai di Semarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semarang menikmati semarang yang berdua penerjaan sampai di Semarang berdua penerjaan di Semarang dan penerjaan sampai di Semarang Maka semaragun terpesta dan berlari. Terima kasih telah menonton!